Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengkap cara benar untuk menyelesaikan pelatihan kartu prakerja tahun 2023 dengan menggunakan HP hingga insentif teman-teman cair dan juga teman-teman bisa mendapatkan dana penunjang karir dengan total mencapai 700 ribu rupiah dan cara tepat untuk mengikuti webinar serta mengerjakan tugas dan mengisi form klaim uang tambahan Berikut tutorialnya untuk teman-teman ikuti hingga akhir agar tidak salah dalam penyelesaian pelatihan kartu prakerja dan insentif teman-teman tidak gagal cair Oke teman-teman, langkah pertama dalam penyelesaian pelatihan karirmu yang sudah teman-teman beli baik melalui Bukalapak ataupun melalui Tokopedia Silahkan, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah aplikasi Zoom Nah jadi ini bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Zoom baik di HP ataupun laptopnya silahkan di-download dulu aplikasi Zoom di Play Store ataupun di App Store Nah kemudian teman-teman tinggal bikin akun Zoom Nah ini tujuannya adalah nanti untuk mengikuti webinar Nah setelah teman-teman membuat akun Zoom langkah selanjutnya tentu yang perlu dilakukan adalah di-check kembali jadwal pelatihan teman-teman tanggal berapa dan dimulai jam berapa Nah ini tentu penting untuk di-check kembali agar tidak terlambat atau tidak terlupa dalam penyelesaian pelatihan prakerja Nah setelah teman-teman cek misalnya teman-teman punya jadwal pelatihan pada hari ini tanggal 7 Agustus jam 1 siang Nah teman-teman jam 12 itu jangan lupa untuk menukarkan kode RIDIM di akun karirmu masing-masing Begitu juga dengan teman-teman yang punya jadwal di jam 19.00 WIB misalnya maka wajib menukarkan kode RIDIM sudah dapat dimulai dari jam 18.00 Nah jika teman-teman terlambat nanti dalam menukarkan kode RIDIM otomatis akun prakerja teman-teman akan hangus atau tidak dapat mengikuti pelatihan Nah jadi sayang sekali Jadi untuk menukarkan kode RIDIM ini 1 jam ya sebelum pelatihan itu cari amannya maksimal 1 jam setelah pelatihan dimulai Nah jadi untuk men-check kode RIDIM teman-teman dapat cek di email masing-masing ataupun di dashboard akun kartu prakerja silahkan di copy kemudian teman-teman tukarkan di akun karirmu masing-masing Cara menukarkannya juga sangat gampang silahkan login di akun karirmu kemudian klik programmu dan teman-teman akan mendapatkan tampilan belum RIDIM silahkan di klik tampilan tersebut dan nanti akan keluar tampilan seperti ini tinggal dipastikan kode RIDIM yang sudah di copy tadi atau di ketikan dan klik tukar kode Nah selanjutnya setelah teman-teman berhasil menukarkan kode RIDIM nanti akan mendapatkan tampilan untuk dapat memulai kelasnya Nah disini kita akan dimulai nanti dengan ucapan selamat datang itu tinggal dibaca saja kemudian ada berapa menu yang dapat teman-teman ikuti misalnya kita klik diskusi kemudian klik selanjutnya Nah hal pertama yang harus dilakukan adalah pre-test silahkan dilakukan pre-test dan untuk pre-test ini juga tidak ada batas nilai minimal silahkan dijawab semampunya saja kemudian klik selanjutnya untuk nanti kita akan mengikuti zoom Nah lanjut ke pertemuan pastikan teman-teman sudah ada aplikasi zoom ya Oke Nah disini juga ada beberapa instruksi atau petunjuk yang harus teman-teman pahami tentunya Selama zoom jangan lupa screenshot layar ataupun teman-teman isi absen nanti Nah untuk link zoom Nah disini teman-teman mendapatkannya tinggal buka tautan Oke untuk mendapatkan link zoom atau untuk dapat bergabung pada kegiatan webinar ini Nah oke teman-teman jadi untuk memulainya silahkan langsung di klik buka tautan nanti teman-teman akan langsung dibawanya ke rapat atau ke kelas yang akan dimulai Nah disini tinggal kita tunggu prosesnya Oke Nah ini kita dibawa langsung ke zoom Nah kemudian teman-teman tinggal klik bergabung Nah pastikan teman-teman juga mengisikan nama sesuai dengan nama yang ada di akun karirmu dan tinggal ditunggu hostnya untuk menyetujui teman-teman bergabung dalam kelas atau pertemuan pertama ini Nah ikuti semua rangkaian kelas jika sudah selesai nanti teman-teman juga akan ada mengikuti kuis Pastikan teman-teman menyelesaikan kuisnya ataupun membaca materi ya Nah tinggal di klik materi itu tinggal di scroll ke bawah kemudian setelah di scroll ke bawah semuanya dan selesai klik selanjutnya untuk melakukan kuis Nah ini kebetulan kuisnya sudah selesai kemudian klik selanjutnya Nah jika sudah selesai teman-teman berarti sudah selesai untuk pertemuan di hari pertama lanjut lagi besok untuk pertemuan di hari kedua sehingga semuanya teman-teman selesaikan 100% Jadi untuk melihat aktivitas atau daftar aktivitas Pastikan ya teman-teman sudah 100% untuk aktivitasnya atau sudah tercentang semuanya Nah disini teman-teman dapat lihat di daftar aktivitas Nah jadi dapat dicek semuanya sudah tercek liste jauh di scroll ke bawah sehingga jika sudah 100% teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat dimana dicek sertifikat dapat di klik di menu penilaian Oke disini ya teman-teman dapat di klik di menu penilaian ini disini teman-teman dapat langsung download sertifikat dalam bentuk PDF Oke nah jadi disini teman-teman sudah mendapatkan sertifikat nih kemudian kita scroll ke bawah dapat di download langsung untuk versi PDF-nya Selanjutnya teman-teman langsung isi form claim untuk mendapatkan dana penunjang karir hingga total 700 ribu rupiah Nah silahkan teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi video untuk mengisi form claim dana penunjang karir silahkan diisi semua data yang diminta baik itu nama kemudian nomor HP dan lain sebagainya dan juga silahkan diisikan sertifikat pelatihan pertama jika ini merupakan pelatihan pertama bagi teman-teman dan tentu untuk pelatihan kedua teman-teman kosongkan saja dulu jika memang belum membeli pelatihan kedua begitu juga dengan pelatihan ketiga dan untuk sertifikat persiapan karir itu teman-teman dapat kembali isi dengan sertifikat pelatihan pertama atau teman-teman juga bisa mendapatkannya pada link yang kami sediakan di deskripsi video ini dan juga jangan lupa isikan nomor e-wallet baik itu OVO ataupun GoPay dan teman-teman juga dapat menggunakan bank nasional nah untuk pengiriman dana penunjang karir ini bisa teman-teman gunakan rekening atau e-wallet siapapun nah setelah diisi semua data teman-teman tinggal di klik submit nah dalam formulir atau dalam form klaim ini teman-teman juga dapat dibaca ya kapan atau bagaimana proses pencairan dari dana penunjang karir ini nah itu dia teman-teman terkait tentang cara untuk menyelesaikan pelatihan prakerja karirmu dan semoga bermanfaat jangan lupa untuk di-share video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya tutorial penyelesaian pelatihan prakerja dan juga jangan lupa teman-teman bergabung pada grup WA agar teman-teman bisa jika ada kendala dapat kami bantu atau kami berikan solusinya sebagai wadah kita untuk berkomunikasi atau berdiskusi untuk link grup teman-teman dapat klik langsung di deskripsi video dan tinggalkan komentarnya jika ada pertanyaan lebih lanjut tentunya semoga bermanfaat sekali lagi saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati